Intro Selamat bertemu kembali di Sintronik Channel Saya sudah membuka perangkat lunak Simulator Fluid Sim Fluid Sim di sini Ini yang saya pakai Nah yang akan kita diskusikan adalah sebuah Sebuah sistem pneumatik sederhana ya Ini mirip dengan sistem hidrolik Tetapi yang akan saya pakai di sini adalah sistem pneumatik Baik, saya akan memulai membuka ini dulu File baru Saya buat file baru Nah sini sudah ada papannya Dimana saya bisa menggambarkan Saya sudah bisa mengembarkan diagram yang saya inginkan Nah karena saya akan mendiskusikan mengenai aktuator sederhana Ini yang saya pakai adalah sebuah single acting ya Oh tapi bukan ini yang saya inginkan ya Mirip ya Ini yang perlu juga Anda ketahui Jangan sampai salah Ya tidak apa-apa Bisa juga ya dibilih Tetapi yang saya inginkan itu yang ini Tipenya itu hampir sama Cuma masukannya berbeda Kalau ada masukan tekanan Yang di bawah ini Dia akan bergerak ke kanan Kalau yang atas Kalau ada masukan dari sebelah kanan Dia akan bergerak ke kiri Nah itu anunya ya Nah ini keterangannya Keterangan dari si ininya Aktuatornya Ini saya hapus dulu ya Tidak apa-apa Kalau Anda mau pakai itu juga tidak masalah Tapi yang saya masukkan adalah bahwa Itu Bisa dipakai Nah ini Ini adalah diagramnya Terus sekarang kita lihat Bagaimana bentuk sebenarnya ya Bagi Ya saya Apa namanya saya tunjukkan Nah ini Ini adalah bendanya Jadi kalau Anda ketemukan ya Mbak ketemukan Ini peralatannya Kita lihat cuma ada satu lubang di sini ya Ada satu lubang ya Sama dengan di sebelah ini ya Di sebelah kanannya ini Di mana ini adalah masukannya Cuma satu Di dalamnya ada pegasnya Ini ada tabung aktuatornya Ya Rode-nya ini akan keluar Ya Pada waktu ada tekanan dari Sebelah Kalau di sini sebelah kiri ya Kalau kita masukkan dari lubang ini Dari port A ya Salah satu portnya ya Terserah Anda memilih port A atau port B Kemudian Untuk sebuah aktuator sederhana seperti ini Dengan satu masukan Saya hanya butuhkan sebuah DCP Directional Control Valve Karena adanya itu di library ini Saya buka Seharusnya ada di library ini Tapi ternyata Kelihatannya terhapus ya Yang saya pilih itu ini Yang tiga per dua Tiga per dua Saya letakkan di sini Kalau ini ditekan Ini ada tiga port ya Tiga Port ya Satu Dua Tiga Satu Dua Tiga Dan dua posisi Ini yang saya pilih Karena apa Saya hanya butuh Satu Masukan Untuk menggerakkan Aktuator sederhana ini Kita sambungkan dulu Kalau belum lurus Kita luruskan Oke Kemudian kita butuhkan sebuah Kompresor Bertekanan Ya Kalau saya lihat kompresor itu Lambangnya adalah Ini Ini kompresornya Saya letakkan di sini Ya Yang perlu Anda ketahui bahwa Ini adalah segitiga lambangnya keluaran ya Dia akan keluar di udara bebas Ya Tolong di review kembali Yang disebut dengan Apa Dengan Reservor dari Sistem pneumatik itu apa Ya Saya jelaskan bahwa adalah Sistem di udara luar Ya Nah kompresor ini saya hubungkan dengan Masukannya ini Sehingga pada waktu nanti DCV ini saya tekan Posisi panah ini akan berada di sini Ya Sehingga tekanan udara ini akan naik Menekan Menggerakkan atur-aturnya ke kanan Ya Nah Anda lihat di sini ada pegas Ya Jadi ini sistem ya Sistem tombol tekan Untuk kembalinya ada pegas Jadi kalau saya tekan ini Saya lepaskan Dia akan kembali sendiri Ya Mungkin Anda akan bertanya Apa ada ya Apa Sistem Sistem pneumatik Sesederhana ini Ada Ya Jadi Kalau misalkan kita membutuhkan Apa Peralatan Peralatan-peralatan bertekanan Ya Yang sederhana Ya kita buat seperti ini Ya kita hanya menekan Dengan satu tombol Dengan tekanan ringan Dia bisa memberikan tekanannya kuat Tergantung tekanan dari kompresornya Ya Nah DCV ini Gambarnya kurang Anu ya Mungkin kurang familiar Buat Anda ya Ini Gambarnya seperti ini Ya DCV itu ya Ini ada Port-portnya ya Satu Dua Tiga Tapi bentuknya adalah seperti ini Tapi diagramnya adalah seperti ini Ya Ini ada Apa namanya Menekannya di sini Ya ini menekannya di sini ya Ini adalah Indikator ya Lampu indikator Jadi kita tekan di sini Seperti ini ya Maka dia akan Berpindah Ya Saya tidak tahu kompresor ini ada Oh tidak ada Nah itu saya penjelasannya Ya Mari kita simulasikan Sudah siap Sebelah kiri Ini adalah port Dimana Hanya satu port yang dipakai Hanya satu port yang ada pada Aktuator ini Ya Kecepatan gerak aktuator ini Nol Karena dia berhenti Nah karena berhubungan dengan udara luar Ini berhubungan dengan udara luar Tekanan udara luar dengan Tekanan dalam pipa ini sama Dan tekanan di Tab Di tab Di tab Aktuator ini sama Sehingga dia dikalahkan oleh Kekuatan pegas ini Ya Sehingga posisi aktuator ini Posisi Apa Posisi piston dan rodnya ini Adalah di sebelah kiri Ya Nanti kalau saya tekan ini Ya Anda lihat ya Ini tebal ya Nah tebal ini menunjukkan ada tekanan Ya Kalau saya tekan ya Anda lihat ada gambar Jari terlunjuk ini Saya tekan Panah berpindah Ini hanya ilustrasi ya Tetapi kira-kira seperti Bekerjanya Sehingga Si Aktuator ini Akan terdorong ke sebelah kanan Ya Perlu Anda ketahui ini Apa Saya tekan terus ya Saya memakai Menekannya pakai Pakai mouse ya Ya Karena kalau mouse saya lepas Dia akan langsung Kembali pada posisi Karena Karena ada pegas Untuk mengembalikannya Baik Saya tekan lagi Yang perlu saya jelaskan lagi ya Oke Saya lepas dulu ya Yang perlu saya jelaskan sekarang adalah Bahwa DCV ini ada banyak Ini Tergantung mana Anda Yang Anda inginkan Ini ada DCV yang berupa Apa namanya Seperti Limit switch ya Tapi limit switch yang Sistem panematik maupun hidroli Nah sekian banyaknya ini Kita lihat DCV tergantung mana yang akan kita pakai Ya Dan kita harus terjelas Yang jelas kita harus paham Membuat sebuah diagram Pneumatik maupun hidroli Saya peragakan lagi Satu kali lagi Saya tekan Tapi begitu Saya lepas Dia langsung Langsung kembali Saya tekan DCV nya Jadi logikanya sudah terlihat ya Baik Mengapa ini saya peragakan Karena nanti pada pertemuan mendatang Ya Akan saya gabungkan dengan sistem listriknya Ya Kalau saat yang lalu kita berdiskusi Menyalakan lampu Maka pada waktu ini digabung Ya sudah bukan full Penempatik maupun hidroli Ya ada kontrol listriknya Kita kenal sebagai Sistem cabling Maka dia akan bergerak sesuai dengan Push button yang kita Yang kita tekan pada sistem listriknya Ya nanti akan anda lihat Bagaimana Sebuah DCV Yang mempunyai Solenoid Ya dimana solenoid itu Dinyalakan oleh sistem listriknya Dan memerintahkan Untuk menggerakkan aktuator ini Ya Lagi itu sebabnya Untuk sistem yang sederhana Ini saya Yang kita diskusikan sekarang Ini adalah Tipe aktuator Pneumatik Sederhana Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.